Intro Halo, jumpa lagi bersama saya Dwi Prianto dalam pembelajaran bahasa Jerman online untuk level menengah 1 atau B1 Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi gramatik kita dan materi gramatik kita pada hari ini berkaitan dengan double conjunction atau konjungsi double yang belum kita pelajari di A2 memang sengaja saya simpan materi ini tidak diajarkan di A2 namun kita pelajari di B1 karena membutuhkan sedikit penjelasan yang agak lebih kompleks tidak bisa dijelaskan dalam satu kalimat saja makanya saya bahas di B1 ini ya oke, materi kita pada hari ini adalah berkaitan dengan YDSTO nah, YDSTO memiliki makna semakin titik-titik semakin misalkan semakin kamu memiliki banyak uang, semakin banyak pengeluaranmu contohnya seperti itu ya oke, kita langsung saja ke pembahasan di slide pertama nah, kita memiliki disini dua kalimat kalimat pertama saya bacakan dalam bahasa Jerman yemea, ich esse, desto diger verde ich semakin banyak saya makan yemea, semakin banyak saya makan desto diger verde ich semakin saya menjadi gemuk ya, disini kita memiliki Y yang berarti adalah semakin kemudian diikuti dengan komparatif mea, kemudian diikuti subjek ya, kemudian kata kerja ditaruh di bagian paling belakang dari klausa kemudian koma jangan lupa koma desto semakin ya diikuti lagi komparatif komparatif kemudian juga diikuti kata kerja lalu subjek perhatikan perbedaannya kalau Y ya, komparatif subjek dan kata kerja ditaruh di bagian belakang sedangkan desto diikuti komparatif lalu kata kerja lalu subjek lalu titik-titik-titik bisa diisi yang lain mungkin dari antara kalian ada yang lupa lho, duwi apa sih komparatif itu? nah, komparatif itu adalah tingkat perbandingan lebih dulu waktu di A2 awal-awal nah, kalian bisa cari di video-video sebelumnya kita sudah mempelajari materi ini materinya adalah komparation ya, perbandingan ada tingkat positif ada tingkat komparatif dan tingkat paling yaitu tingkat superlatif nah, kita sudah pelajari itu semua jadi, apa yang kita pelajari pada hari ini tidak mungkin sebelumnya kita belum belajar kalau seadanya loko asing ya, karena kita lupa itu saja ya oke, mama fighter kita lanjut semakin banyak dia bekerja ya, semakin banyak dia bekerja ya, semakin banyak uang ferdin ea dia menghasilkan ya, ferdinan itu artinya menghasilkan semakin banyak dia bekerja semakin banyak uang dia hasilkan jadi, komparatif ini juga bisa diikuti dengan kata benda ya namun kita perlu ingat konsekuensinya apabila komparatif diikuti kata benda karena komparatif itu kan yang dikomparatifkan kan adjektif ya, apabila diikuti kata benda maka perlu di deklinasikan nah, kebetulan mear ini tidak perlu di deklinasikan tetapi pada kata simpat lainnya kita perlu mendeklinasikan contohnya di slide sebagai berikut kita simak sama-sama ya ya terlebih dahulu ya terlebih dahulu semakin tinggi pajak di burger pecah yang harus dibayarkan oleh burger warga negara atau rakyat ya desto weniger geld habensi semakin sedikit uang fewer than privaten konsum untuk konsumsi pribadi disini kita lihat ada deklinasi e karena ini diikuti oleh kata benda yaitu steuer jadi kalau kalian lupa apa sih deklinasi ini adjektif deklinasiun kita sudah pelajari di A1 akhir saya harap kalian jangan lupa karena itu sangat penting oke kalimat berikutnya ye brighter strassen manpaut desto mea verkea and state semakin lebar jalan dibangun ye brighter strassen strassen itu kan kata benda plural ya brighter itu semakin lebar dan jangan lupa dideklinasikan ya dengan tambahan i jadi brighter ya bukan brighter doang tapi brighter semakin lebar semakin lebar jalan dibangun orang bangun ya desto mear verkir and state semakin terjadi lalu lintas lebih banyak atau lebih padat ya paham ya contoh kalimat berikutnya kita punya yemea ih vais desto dumah bin ih semakin saya tahu semakin saya bodoh nah ternyata desto ini bisa kita gunakan juga pakai kata lain yaitu umzo itu artinya sama aja jadi kita punya alternatif disini yemea ih vais umzo dumah bin ih itu sama dengan yemea ih vais desto dumah bin ih sama aja jadi susunannya saya ulang sekali lagi y diikuti komparatif lalu diikuti subjek lalu bung-bung-bung dan verb ditaruh di bagian paling belakang kemudian koma jangan lupa kemudian diikuti desto atau umzo artinya juga semakin jadi y dalam bahasa indonesia artinya juga semakin desto atau umzo artinya juga semakin sama aja karena dalam bahasa indonesia kita menggunakan konjungsi semakin bung-bung-bung semakin gitu ya dalam bahasa jerman y bung-bung-bung desto oda umzo ya kemudian setelah desto ini diikuti komparatif kemudian diikuti verb lalu diikuti subjek ya jadi itu perbedaannya kalau y kata kerjanya ditaruh bagian paling belakang subjeknya ditaruh setelah komparatif kalau desto diikuti komparatif verb lalu subjek oke ya mungkin ini aja yang dapat saya ajarkan pada hari ini terima kasih sudah belajar bersama saya harap video-video dari ljg bisa membantu kalian untuk belajar bahasa jerman lebih baik saya doi prianto mengucapkan tjus und bis zum nächsten mal lalu 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 Terima kasih.